Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hey guys, welcome to tutorial PLC Kita kembali lagi, kita akan belajar Valve di ponematik Kita akan lanjut lagi di part yang ketiga Oke, teman-teman sudah paham Apa itu Valve? Kemudian teman-teman juga sudah paham Detail dari Valve Untuk yang part ketiga ini kita akan belajar Yaitu Throttle Valve dan Jack Valve Benda yang ada di gambar ini Ini adalah Throttle Valve Yang di dalamnya biasanya itu ada Jack Valve Juga seperti itu Tapi ada juga jenis yang cuma Throttle Valve saja Tidak ada Jack Valve-nya Seperti itu Oke, kita akan lanjut lagi ke Fleet Sim Kita buka Fleet Sim Di sini saya sudah sediakan Di sini ada rangkaian ponematik Kemudian ini yang pertama Ini adalah simbol dari Throttle Valve Kemudian di sini adalah simbol dari Jack Valve Dan yang terakhir ini adalah gabungan Antara Throttle dan Jack Valve Seperti itu Sehingga simbolnya tergabung menjadi seperti ini Oke, jadi sekarang kita akan Ini ya Masukkan Throttle Valve ini ke rangkaian ini Fungsinya itu buat apa sih? Itu untuk mengatur Kecepatan aliran udara yang Ada dalam rangkaian Seperti itu Kita langsung pakai ini aja deh Throttle Jack Valve Ini kita hapus Ini misalnya kita pakai satu part Ini ya Satu part Ini kita besarkan dulu Oke, kurang bisa buat ini ya Bisa tidak hilang Oke, kita akan simulasikan Kita play Oke, tidak apa-apa Oke, teman-teman bisa perhatikan ya Yang di sini Untuk penggerak silinder maju Di sini kita pasang Throttle Jack Valve Kemudian untuk penggerak silinder mundur Tidak kita pasang Throttle Jack Valve Sekarang kita akan aktuasi ini ya Secara manual untuk menggerakkan silinder ini maju Kita tekan Nah, teman-teman bisa perhatikan Di sini alirannya masih kencang ya Karena di sini belum kita setting Kita akan gerakkan mundur Nah, di sini juga masih kencang Kita coba setting Throttle-nya ya Misalkan ini kita setting jadi 2 kayak gitu Yang tadinya 100 kita setting jadi 2 Kita close Sekarang kita coba gerakkan ya Kita tekan Nah, teman-teman bisa perhatikan ya Dia pergerakannya lebih smooth Lebih pelan kayak gitu Kemudian kita akan gerakkan mundur Nah, dia otomatis langsung membuang seluruh anginnya Dengan kecepatan penuh Kenapa? Karena di sini kan ada 2 jalur nih Yang pertama Di sini jalurnya itu melalui Throttle Kemudian jalur yang satunya lagi Dia melalui Jack Valve Otomatis kalau di Throttle ini Kita setting menjadi 2 Dia hambatannya itu semakin besar kayak gitu Dengan prinsip aliran ya Jika dia menemui hambatan Maka akan mencari hambatan yang lebih kecil untuk dia lewati Maka di sini alirannya akan memilih lewat Jack Valve Karena simulanya seperti ini ya Jadi otomatis kan di sini seperti lubang gitu ya Kemudian ketika ada angin Ini kedorong otomatis Bolanya ini akan kedorong ke depan Sehingga anginnya itu bisa lewat kayak gitu Akan tetapi untuk kebalikannya Ketika ini kita tekan untuk menggerakkan maju ya Maka kan anginnya mengalir ke sini nih Dan otomatis di sini nanti juga akan ada 2 pilihan kayak gitu Kalau kita misalkan mau lewat sini nih Untuk Jack Valve Otomatis bolanya kan akan kedorong ke sini nih Sehingga aliran yang di sini itu akan terhambat Otomatis mau gak mau Alirannya itu akan lewat throttle valve yang sudah kita atur tadi Sehingga untuk aliran anginnya itu tidak sekencang Ketika belum kita atur Jadinya dia bisa lebih pelan kayak gitu Kita coba tekan Nah otomatis di sini kan ketutup dulu Maka dia akan melewati throttle valve seperti itu Teman-teman juga bisa perhatikan ini kok Kan kalau full angin kan dia ini garis birunya kan tebal Kalau gak full nanti teman-teman perhatikan yang di sini ya Pasti dia lebih kecil Kita tekan Nah ini besar Ini kecil nih Nah kalau nanti dia udah mentok Baru dia akan besar lagi Menandakan bahwa tekanannya sudah full seperti itu Itu cara kerja dari throttle dan Jack Valve Oke saya simpulkan ya Jadi untuk throttle valve ini Untuk mengatur kecepatan aliran dari angin dalam suatu rangkaian Kemudian kalau Jack Valve ini Untuk menyumbat Ataupun menghentikan aliran angin di suatu rangkaian seperti itu Oke mungkin cukup sekian ya Untuk pembahasan throttle Jack Valve Mungkin nanti jika ada kesempatan Akan saya bahas untuk meter in dan meter out Seperti itu Oke terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat See you on the next tutorial Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati